Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Rahmatullo di acara Yacht Inspiration Nah, tema kali ini kita bakal ngomongin film Nah, film itu kan banyak banget tuh genrenya Mulai dari thriller, terus drama, terus komedi, terus dokumenter Nah, ngomong-ngomong soal dokumenter Gue sekarang berada di rumah kemenang festival dokumenter Budi Luhur tahun 2016 Nah, penasaran kan siapa orangnya? Nah, orangnya udah ada di samping gue nih Ayo kita ketemu Ya Bang Ical nih, gimana kabarnya? Baik Sibuk apa nih sekarang, ngomong-ngomong? Sekarang sih lebih sibuk ke pengeditan ya Pengeditan apa tuh? Banyak titipan dari temen-temen sih Dari video profil, dari editing film, program talk show, wedding Oh gitu, berarti Bang Ical udah jago banget nih kayaknya nih Kalau masalah bikin-bikin kayak gitu tuh? Saya masih sepertinya sama masih siswa pada umumnya Oh iya Cuma yang dibedakan karena Link atau pengalaman kita Oh iya, lebih banyak observasi gitu ya? Untuk seseorang kayak kita kan broadcasting nih Jangan terlalu pakung di dalam kampus Kita harus keluar Cari-cari apa, link atau bisa temen-temen dari senior yang sudah diperfilman kita dekatkan Oh iya, berarti yang kunci utamanya tuh harus perbanyak ilmu dari luar dan Apa, perbanyak teman dari luar juga ya? Lebih ini sih, berbaur aja Oh berbaur ya? Berbaur Terus, awal mula Bang Ical serius bikin film gitu? Buka bikin film gitu? Kenapa gitu? Gimana gitu? Kalau dibilang serius buat film sih untuk saat ini belum ada Oh gitu Cuma karena memang keuntungan kita jadi mahasiswa broadcasting Harus nggak mau kita mencoba untuk bikin film Iya Ya Alhamdulillah lah Kemarin itu saya dapat nominasi terbaik Itu juga berkat teman-teman Iya dari tim ya? Dari tim Terus, apa Bang Ical punya keahlian khusus gitu? Dalam mengedit video gitu? Apa beda dari orang lain gitu ngeditnya apa dimana gitu? Keahlian khusus ya? Iya Keahlian khusus yang... Gue juga bingung sih sebenernya Apa sih yang jadi orang-orang ngeliat nih Kebanyakan ngeliat keahlian khusus Sebenernya sama aja cuman Kita ini lebih banyak apa ya Menyatukan dari program lain, program lain, program lain Kita satukan itu kita bikin konsep sendiri Karena ide itu kan nggak datang dari kita sendiri kan? Kita bisa ngeliat dari visual atau lingkungan sekitar kita bisa liat Ya itulah Kadang-kadang kita lagi diam sendiri Tonton muncul ide ya kan? Gitu gitu ya Terus... Apa ya? Awal mula Bang Ical suka film gitu? Dari mana gitu? Apa dulu SMA sekolah film? Atau SMKnya sekolah film? Atau gimana? Oke jadi SD sih biasa ya SD, SMP biasa Nah di SMP ini sebenernya saya ini ingin lebih ke dunia kayak pertelevisian Nah itu saya mau ambil dari jurusan multimedia Iya Cuman karena keluarga ingin Ingin memposisikan anaknya ini di sekolah negeri Biar diputuskan di negeri Otomatis kita nggak bisa ambil multimedia Yang lebih dalamnya lagi Karena kan biasanya kan kalau sekolah multimedia kan bisa swasta Nah berjalannya waktu SMP SMK tuh SMK ini udah tuh udah niat Ingin lebih ke televisi gitu Fokus gitu? Iya pengen tau aja ya kan Dan belajar Sama tujuan orang tua tuh ingin negeri dulu sekolahnya Jadi mau nggak mau Saya Ngambil sekolah SMK Yang jurusannya itu Permesinan atau STM Iya STM Jadi jauh banget tuh dari film ke mesin tuh Jauh banget Jauh banget Udah SMK udah lupa Soal perfilman soal televisi udah lupa Lupa tuh Pas SMP udah disediain Untuk SMK nya mengambil multimedia Terus tau tau ngambil mesin Permesinan Lupa itu udah lupa Malah kan fokus ke permesinan Iya Terus gimana lagi tuh Setelah bikin filmnya pas masuk kuliah Apa akhir 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 akhirnya Nah itu Gue disini Untuk mulai apa ya Awalnya bisa bikin film atau bikin sesuatu video ya Bisa disebut dulu kan video Nah itu sebenarnya dari HP kecil dulu Oh HP-HP jaman dulu ya Ya Yang Apa Yang pokoknya HP-HP yang kecil Yang kualitasnya itu Masih bisa Apa Ada kameranya Ada kameranya Ada visualnya Jadi Gue coba-coba untuk ngeretam Jadi dulu kan Sistemnya pause ya Ya Pause Pause play Jadi Kalau sekarang mah Dibilangnya gak usah di edit lagi Ya Pause play Pause play Disitulah Gue asiknya main gambar disitu Kok bisa begini Bisa begini frame nya Dari situ gue mulai Waktu SD tuh Nah Dari SD juga udah Udah mulai Apa Main desain Desain Desainnya itu Gak desain Corel Atau desain Photoshop Itu udah Desainnya Berbentuk Software Paint Yang dari bawaan Oh iya iya Dari SD tuh Paint kan pasti SD kan udah Enak banget tuh Paint tuh Merasa pintar lah Merasa pintar gambar apa aja lah Yang penting Jadi gitu Kalo diliat Dan sekarang udah bagus kan Ya Dari situlah Mulainya Gue bisa bikin Apa Menyukai Tentang film Tentang televisi Dari situ Dari handphone tersebut Dulu Nah Oke Penasaran kan Video yang dibuat Bang Ical ini Supaya bisa menang Festival Dokumen Tribu Dilur ini Nah Jangan kemana-mana ya Setelah ini Gue bakal kasih Videonya Buat kalian Heod I Lo عد L Terima kasih telah menonton Terutama saya selain berladang itu terus saya nyelup terus yang itu istri saya terus menun Kalau ciri khas makanan sini paling kalau ada acara-acara itu paling namanya itu Itu papais, pasung, adonan itu tepung beras itu diaduk sama pisang dikukus Nah udah pada lihat kan tadi film dokumenter hasil produksi dari Bang Ical Yaitu pemenang festival dokumenter Budilu tahun 2016 Nah kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih tentang filmnya Bang Ical Nah balik lagi ke Bang Ical Gimana nih Bang kesulitannya waktu bikin film? Ini film dokumenter ini Tentang kesulitan di sisi mana ini? Oh dari sisi mana dulu nih kita nih ngomongin Dari sisi editing kah? Dari produksi kah? Dari sebelum produksi kah? Dari sebelum produksi aja dulu deh ya? Untuk kita bicara soal kesulitan sebuah produksi Disitu banyak waktu yang gak tepat atau gak sinkron sama temen-temen lainnya untuk berkumpul Berpikir atau mencari ide disitu Dengan negimen waktunya ya Dengan negimen waktunya Kesulitannya disitu Kita bertim ini ada lima orang Lima orang Matematis Kita harus pergi lima orang Tapi disitu kendalanya kita pergi tiga orang Kita pergi tiga orang ini Yang dua orang ini ada kendala lain Masalah waktu Atau masalah keluarga lah Nah berangkat lah gitu Kita bertiga Sudah sulitannya itu ya Apa ya? Dari akses Akses jalan Akses sih sebenarnya Karena kan badu itu kan pendalaman ya Iya pendalaman Kalau kita hitung dari jalanan itu cukup mudah lah Waktunya itu cuma tiga jam Tiga jam dari sini dari rumah Bang Ical? Tiga jam Sudahlah kita omong itu Nah pas produksi ini kita udah nyampe sana Mulailah Kita Persiapan Dan itu kita bingung tuh Bingungnya Kenapa ya? Soal masalah budget sih ini Budgeting ya? Budgeting ini kita minim sekali Kita bermodalkan apa ya? Dari uang masing-masing itu ya? Masing-masing Tooletnya ini kita harus bayar lebih Si kita nyewa guide kan ya Oh tour guide nya ya? Tour guide nya ya Tour guide nya kita nyewa Nah disitulah kita puter otak Gimana caranya nih si guide ini dengan dua orang ini Murah lah bayarannya Oh bisa dinegosiasi lah? Dinegosiasi Kita udah deal deal Udah deal harga Udah deal segala macem Kita sampe lokasi Pas sampe lokasi kita ga langsung shooting Kita harus berbaur dulu lah Ibaratnya Berbaur Berbaur dulu sama warga sekitar atau masyarakat Pendakatan ga? Pendakatan Pendakatan Jadi kan dia bertanya-tanya Siapakah orang ini kan? Orang ini siapa sih? Kita kasih tau kita dari kampus Dari kampus ingin buat film Ngobrol-ngobrol dah Nah ngobrol-ngobrolnya ini Yang kita Apa? Kita pegang ini jangan soal film Soal masalah hidup dia aja lah kita bahas Tentang kehidupan sehari-hari Nah dari situ kita nilai plusnya kita dapat Tahu informasi tentang dia Dua Dia juga ga lebih ditekankan dalam film Maksudnya Kita harus buat film Dia natural aja Kita ga usah buat film ini Gak usah Sudah itulah kita kenalan kan Sama warga sekitar Kita diperkemukan oleh Targetnya Perkemukan Kenalan-kenalan Disitulah kita nginep di rumah Ada warga namanya Rupa saya tuh Nginep 2 hari situ Kita harus emang Niatnya itu harus bawa beras dari Dari pertama Oh what? Ya buat konsumsi di sana Karena dia ga Menyediakan beras Karena dia cuma Kita dateng udah Nanti dimasakin sama dia Oh dimasakin sama dia Kita bawa bahan mentahnya aja Nah ini nih Yang jadi masalah satu nih Di film ini Sebenarnya ga ada niatan Untuk Sebenarnya ada niatan Untuk ketemu Namanya Ayah Mursid tuh ya Ya Ayah Mursid ini kan Kalau disini disebutnya Luranya Luranya Orang Baduy Kesana pun ga boleh Ga boleh Untuk membawa kamera Sekedar datang aja Dipikir-pikir Ya Kita disini kan Ingin cari film kan Cari cerita Kalau kita ga buat Kita ga buat Visualnya Mana tau Orang yang nonton Yaudah lah Kita pakai Narasumber luar aja Nah Mungkin Karena ada Apa ya Rezekinya Rezekinya film ini Kita Nginep tuh Di malam Di malam pertama Nginep Pertama Wawancara yang punya rumah dulu tuh Biasa Relax aja dulu Relax Wawancara biasa aja Kita kesarian dia Nah Tourgate ini bilang Kalau di luar ini Ada ayah ngursit Ibaduy luar itu lagi ada ayah ngursit Iya ada ayah ngursit Kita bingung nih Maksudnya kaget lah Oh bener 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 Udah tuh Saya langsung Langsung datengin Sendiri Dan balik lagi Untuk nganggil Temen-temen Itu berdua Ya Kita mulai produksi lah Mau ga mau Ini bakalan Momen ini Ini Momen yang ga bakalan Bisa kita Ambilan Berduang dua kali Mungkin kalo tahun Tahun depan Bisa Karena ini kan deadline-nya Deadline-nya Pagi produksi film ini Mau ga mau Lalu kita langsung Disitu tuh Ada konfliknya Tentang Dia kan Acaranya ini Acara Dari universitas lain Dari universitas lain Oh ya Jadi pas saya Mesti dateng ke Badan luar Itu ada acara Dari universitas lain Dari universitas lain Dari universitas lain Sedangkan kita kan beda tuh Nah Mau ga mau Apa ya Kita langsung Ngambil gambarnya Tapi disitu Pemasalahannya Kesimpulitannya itu Si Tapi Mahasiswa ini Ga terima Oh mahasiswa yang Buat acar itu Tidak terima Kalau Cuman disitu Kita ngambil Ngambil nilai Ininya aja lah Yang penting dapat gitu Iya Gambarnya Karena kan kita Jurnalistik kan Iya Mau ga mau Disitulah Nilai plus film ini sebenernya Kita Dapet narasumber tuh Yang Mayoritas orang Kehubungan itu Susah Disitulah Recekinya ya Mungkin recekinya Gara-gara pemain musuh Jadi menang gitu ya Gak juga sih ya Dukungan dari semuanya sih Sebenernya Dari narasumber yang pertama Yang Apa Si Bang Apa ya Ada 20 20 Nih Nah Ini Ini Abis syuting ini Gak lama kita Nah Ini Ketemu Air Warship Ya Itulah Ya 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 Berarti posisinya pas Lagi Nge Shoot iMursery tuh Bener-bener lagi acara Universitas lain Dan Bang Ical Tak tahu Masuk aja ambil gambar gitu Terus Terus Respon Universitas lain itu gimana Apa Langsung Memarahi Bang Ical Atau gimana gitu Enggak sih Welcome sebenarnya Cuman Mungkin caranya aja Gak pakai permisi gitu Oke Nah Ini Yang gue mau sampaikan Latar belakang film ini Oh iya Latar belakangnya tuh apa Latar belakangnya Latar belakang ini Di film The Kulturu Badu ini Gue Ingin menyampaikan Sosok Si Indonesia ini Di Indonesia ini kan Banyak banget Budaya Budaya Adat istiadatnya Yang begitu Kental Gue ingin naikkan Si Budaya ini Walaupun Si Budaya ini Sebelumnya udah Banyak orang yang angkat Cuman Seenggaknya kita Namanya berkarya kan Kita harus Buat lah Film ini Yang bertemakan tentang Baduy Baduy Disini Ini Gue lebih menguatkan Tentang Pengetahuan Si Apa Si penonton Tentang Indonesia sih sebenarnya Kadang-kadang Mahasiswa sekarang kan Tentang budaya Kurang Kurang banget Kurang banget Nah Bang Ical Masalah editing nih Beberapa hari nih Buat ngediting Film The Kulturu Baduy ini Adalah Dua mingguan Dua minggu Dua minggu Dua minggu Gue nginep-nginep di rumah orang Gitu Gue Kesulitannya di editing Ya Apa ya Banyak sih Tadi awalnya kan Gue Gak pake narasumber Yang dari Sisi luarnya nih Gak pake Cuman gue Menurut gue Harus dikuatkan lagi nih Informasi Informasi Biar lebih Dapat gitu ya Karena si Baduy ini kan Kalau ditanya Gak banyak yang dia jawab Jadi informasinya kurang Yaudah lah gue temuin lagi kan Pakarnya nih Pakar budaya Ya pakar budaya Sosial Pakar sosial Buat menguatkan Si film tersebut Ya di editing Apa ya Segitanya Gak ada lah Gak ada Gak ada Itu Bang Inchong edit sendiri Apa dibantu sama tim Sendiri Sendiri Edit Edit sendiri Edit sendiri Keren keren Nah terus nih Bang Siapa sih kreator Favorit abang gitu Kreator ya Kreator ya Kreator film lah Kalau kreator film sih gak ada Cuman Gue lebih ke konsepnya ya Iya Konsep Konsep si sutradara aja dah Bagus nih Sutradara keseluruhan Yang gue lihat itu Ya Hanung Pas Anung Selebihnya Ada lagi Comic 8 siapa? Anggi Mas Anggi Anggi Umbara Itulah yang jadi patokan gue saat ini dulu Sentara Terus Peran orang tua gitu Orang tua ngedukung gak sih Bikin Bang Inchong ini Fokus di film Nah Itulah orang tua Sebenernya orang tua itu Sangat susah Untuk Kedukung gue Dalam arti Gak ada support Cuman Karena gue ini Pengen bisa Pengen dilihat sama orang tua Nih Buktiin Gue buktiin Kalo gue bisa Setelah film jadi Langsung Ibarat orang mau Komosiin Kasih iklan Ya itulah Alhamdulillah Sekarang udah Baik Responnya bagus gitu Baik Terus Pesan-pesan nih Bang Buat Para Membuat film-film yang masih baru gitu Gimana gitu Gimana gitu Film-film baru ya Ya Buat membuat film-film baru gitu Pesannya sih sebenernya Untuk Yang Yang Mahasiswa Mahasiswa ini Kalangan Ya Untuk kalian mahasiswa lah Gue sih lebih Ngutamain Kalian harus Lebih meng Apa Kalaupun ya Secara pribadi Mengkuatkan Visual Visualnya dulu Jadi visual itu harus dimanjakan dulu nih Gimana caranya Ya itu Sebenernya Gampang sih Jadi kalo lu ngeliat Garis-garis Misalnya garis Lempang Kalo misalnya Visualnya Dari Arsitektur yang miring Lu Lebih bagus kemarah nih Miring kemarah Ya kan Dari situ Nanti kalo skenario itu Akan mengikuti Akan Apa Ngebawa Jadi dia ingin Lebih kuat lagi Dalam Membuatan film tersebut sih Kalo gue sih itu Patokannya Karena Yang Jantungnya itu Kan visual sama audio kan Audio tuh Harus Dimatangkan Jangan Sampai ada noise Kadang-kadang orang yang Ngedenger juga Ini Risi kan Ya itulah Jantungnya film sebenernya Visual Audio Kalo skenario ya otaknya Atau Otaknya si film Yang akan ngebawa si film tersebut Nah Jadi dalam pembuatan film itu Kita harus Punya Niat yang Bagus Atau Punya Niat yang mateng lah Untuk membuat film Kalo kita misalnya setengah-setengah Yang ada Kita bakal Gak bakal jadi filmnya ya kan Terus kita harus punya konsep Supaya Film itu Film itu Bisa tersampaikan pesannya Ya kan Kayak Bang Ical tadi bilang Ya kan Kita harus punya konsep Walaupun Walaupun kita cuma bertiga kan Kayak tadi Bang Ical tuh Cuma produksi bertiga Tapi tetap jalan Filmnya Karena dia mempunyai Niat dan konsep Yang mateng Buat Produksi Film itu Jadinya kan Membuahkan hasil gitu Ya kan Bang Ical ya Jadi juara satu Festival Dokumenter Budi Luhur 2016 Ya kan Nah sekian Dari gua Untuk episode Yacht Inspiration kali ini Gua Rahmatullah Pamit undur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Terima kasih Terima kasih.